Puluhan pawang atau nakoda kapal nelayan menjalani pemeriksaan urin di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh. Pemeriksaan urin secara acak untuk mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kelangan nelayan. Petugas BNNK Banda Aceh memanggil satu persatu pawang untuk didata. Mereka langsung diminta menjalani tes urin. Jika positif mengonsumsi narkoba, akan diproses untuk pembinaan. Pemeriksaan urin ini sengaja dilakukan kepada pawang dan ABK untuk memastikan mereka bebas narkoba. Langkah ini dinilai bisa menjadi pencegahan awal penggunaan narkoba di kelangan bawah. Kegiatan yang kami lakukan pada hari ini mungkin pengetesan urin terhadap nelayan. Hal ini mungkin nakoda. Kenapa kami melaksanakan nakoda? Nakoda adalah salah satu unsur pokok dalam sebuah kapal. Dia yang paling bertanggung jawab terhadap ABK-nya. Makanya dari itu kita berharap dengan kita melakukan kegiatan deteksi dini ini. Kalaupun kita tidak menginginkan ada yang positif. Kalaupun ada yang positif, nanti ada proses untuk melakukan reakifikasi. Marangnya peredaran narkotika jenis sabu-sabu melalui perairan disinyalir melibatkan para nelayan. Pada saat ini kami sangat mendukung dan berterima kasih kepada BNN Kota Bandaji yang pernah bersedia datang kemarin. Itu melakukan kegiatan yang itu tes urin. Karena itu apa yang lakukan tes urin ini? Ini kan menjadi penyakit masyarakat. Dan menjadi berdampak sosial dengan pembunuhan nanti. Kami selalu memilih bot ini, sangat mendukung program itu. Karena juga itu kan berdasarkan anak ABK-ABK kapal kami. Jadi saat dia itu menggunakan narkoba, impasnya juga di kami. Pada pemeriksaan urin, kali ini belum ditemukan pawang dan ABK terindikasi menggunakan narkoba. Tim meliputan melaporkan dari Banda Aceh.